Buddha mengajari murid-muridnya sesuai kapasitas masing-masing bagaimanapun kapasitas mereka Buddha hanya memiliki satu harapan yakni setiap orang dapat mencapai kebudaan dan menyadari hakikat kebudaan mereka tidak peduli kapasitas orang-orang besar atau kecil Buddha berharap setiap orang dapat kembali pada hakikat yang murni serta menabur benih-benih bodi agar benih-benih itu dapat bertumbuh membentuk hutan bodi inilah harapan Buddha jadi Buddha terus menanti dan menggunakan waktu yang lama untuk memberikan ajaran sesuai kapasitas masing-masing orang ada kalanya Buddha juga menggunakan ajaran Hinayana untuk memberitahu orang-orang bahwa kehidupan penuh dengan penderitaan murid-murid Buddha yang dekat dengannya harus senantiasa waspada memahami dari mana penderitaan berasal dan membebaskan diri dari penderitaan setelah memahami penderitaan dan sebab penderitaan mereka bersungguh-sungguh dan tekun melatih diri banyaknya hal duniawi mendatangkan noda batin yang tak terbatas jika kita tidak berhati-hati dan mengakumulasi berbagai sebab penderitaan kita akan menuai penderitaan karena itu setiap orang hendaklah senantiasa ingat untuk melenyapkan noda batin dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengingatkan satu sama lain untuk melatih diri di jalan menuju lenyapnya penderitaan kita harus menapaki jalan ini dalam keseharian dan senantiasa bermawas diri meski kita semua tahu bahwa jalan bodi sangat lapang dan lurus tetapi kehidupan tak lepas dari empat kebenaran mulia untuk melenyapkan noda batin kita membutuhkan empat kebenaran mulia jadi dengan empat kebenaran mulia kita dapat menghapus semua kegelapan dan noda batin keraguan dan sebagainya Buddha menggunakan waktu yang sangat lama untuk membahabarkan kebenaran yang fundamental ini membimbing sesuai kapasitas Sariputra dan mautkali Ayana merupakan murid Buddha sekaligus teman baik suatu hari mereka membahas tentang Dharma Sariputra bertanya kepada mautkali Ayana belakangan ini engkau membimbing dua murid untuk melatih diri Bagaimana pelatihan diri mereka Bagaimana cara engkau membimbing mereka mautkali Ayana berkata kepada Sariputra mereka berdua sangat tekun melatih diri tetapi entah mengapa mereka tidak mengalami kemajuan mereka telah melatih diri beberapa waktu tetapi sepertinya tidak memperoleh pencapaian apapun Sariputra lalu bertanya metode pelatihan apa yang engkau aku ajarkan pada mereka mautkali Ayana berkata aku mengajari salah satunya meditasi pernafasan dan yang lainnya untuk merenungkan betapa tidak bersihnya tubuh ini meski mereka berdua sangat bersungguh-sungguh tetapi sepertinya belum memahami Dharma Sariputra lalu bertanya apa mata pencaharian mereka dahulu mautkali Ayana berkata salah satunya adalah tukang besi dan yang lainnya adalah tukang cuci pakaian Sariputra lalu bertanya kepada mautkali Ayana metode pelatihan apa yang engkau ajarkan pada tukang besi itu mautkali Ayana berkata aku mengajarinya untuk merenungkan betapa tidak bersihnya tubuh ini kepada tukang cuci pakaian aku mengajarkan meditasi pernafasan mendengar perkataannya Sariputra berkata padanya kedua metode yang engkau ajarkan sangat baik tetapi digunakan pada orang yang salah engkau hendaknya mengajarkan meditasi pernafasan kepada tukang besi untuk menempat besi dia membutuhkan api untuk itu dia harus berulang kali menarik dan meniup udara ke dalam tungku agar kebaran api membesar engkau hendaknya mengajarinya meditasi pernafasan agar dia dapat menghitung setiap kali menarik udara keluar dengan berfokus menghitung dari satu hingga sepuluh pikirannya akan terpusatkan tukang cuci pakaian selalu menerima pakaian yang kotor yang harus dicuci dengan air dan dijemur sinar matahari agar kembali bersih jika dapat memahami kebenaran ini dia dapat berfokus menyucikan pikirannya maut galiayana menerima sarannya dengan sukacita dan segera menukar metode pelatihan kedua murid tersebut tukang besi duduk dan berfokus menghitung embusan dan tarikan nafasnya dari satu hingga sepuluh lalu mengulanginya lagi dari satu dia berfokus melakukan meditasi pernafasan hingga hatinya merasa damai dan tenang dan dirinya terbebas dari noda batin dan pikiran pengganggu begitu pula dengan tukang cuci pakaian yang merenungkan bahwa tubuh ini tidak bersih dari pengalamannya mencuci pakaian dia menyadari bahwa tubuh manusia tidaklah bersih apa yang kita makan akan melalui proses pencernaan dan menghasilkan kotoran kita juga bisa berkeringat setelah seseorang meninggal dunia bukankah tubuhnya juga akan membusuk dan hanya menyisakan setempuk tulang jadi apa yang perlu diperhitungkan dalam hidup ini kita tidak perlu bersikap perhitungan jadi dia bisa melenyapkan noda batin dan memperoleh ketenangan kedua murid tersebut dipenuhi sukacita bagaikan ikan yang memperoleh air dalam sangha para murid utama Buddha juga membimbing orang-orang yang baru bertekad untuk melatih diri dan mengajari mereka metode pelatihan dengan bimbingan yang tepat orang-orang yang berkapasitas kecil juga dapat melenyapkan noda dapatin mereka memahami kebenaran tentang penderitaan serta perlahan-lahan memahami 12 sebab musabab yang saling bergantungan demikianlah para anggota sangha membimbing satu sama lain terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati